Selamat datang di channel Devan Ovisial Yang memberikan berita terbaru, terpopuler, dan narasi terpercaya di sinetron Love Story Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya luangkan waktu anda like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Selamat menonton Giorgino Abraham pastikan hubungannya dengan Yasmin Neper semakin serius Giorgino Abraham dan Yasmin Neper telah menjalin kasih Giorgino pun ingin membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan Sejauh ini, Giorgino dan Yasmin bahkan sudah saling memperkenalkan orang tuanya masing-masing Pemain sinetron Love Story tersebut bahkan menegaskan bahwa hubungannya dengan Yasmin adalah hubungan yang serius Ya serius lah, kalau enggak serius kita enggak mungkin sampai saling kenal keluarga satu sama lain Terus juga enggak mungkin menjalin hubungan kata Giorgino Kedekatan keduanya bahkan semakin diperkuat dengan adanya foto-foto semacam pre-wedding di akun Instagramnya Setelah foto-foto tersebut tersebar, Giorgino pun semakin terdesak untuk segera menikahi Yasmin Sayangnya, untuk sementara ini Giorgino dan Yasmin belum bisa ke tahap tersebut Giorgino merasa bahwa usia Yasmin masih terlalu muda untuk melangkah ke jenjang pernikahan Jadi, kalau mungkin dari Yasminnya, Yasmin masih muda Guenya udah tua, mau ngapain lagi? Udah mulai masuk-masuk umur harus nikah Udah mulai ditagi juga sama nyokap, tambahnya Di sisi lain, Giorgino juga membantah bahwa foto-foto terbaru di akun Instagramnya adalah foto pre-wedding bersama Yasmin Foto-foto tersebut hanyalah pesanan dari pelanggan Yasmin Naper menjadi lawan main Giorgino Abraham di sinetron Love Story The Series Tidak hanya serasi dalam sinetron, Giorgino Abraham dan Yasmin Naper juga nampak mesra di dunia nyata Kecocokan Giorgino Abraham dan Yasmin Naper ternayat dikofirmasi sendiri oleh Giorgino Saat hadir di sesi kena Youtube Bara Valentino pada tanggal 19 Desember 2021 Dalam sesi tersebut, Giorgino Abraham mengatakan kalau hanya Yasmin Naper yang cocok dengannya dibanding artis cantik lainnya di Indonesia Hal ini juga terbukti dari akting keduanya yang sangat menjiwai sebagai Ken dan Maudie dalam sinetron Love Story The Series Perkataan tersebut ternyata berasal dari pihak Sinemart saat pertama kali mengajak Giorgino Abraham untuk membintangi Love Story The Series Giorgino mengaku bahwa saat ditelepon itulah ia pertama kali mendengar nama Yasmin Naper Yasmin juga mengatakan kalau mereka baru pertama bertemu saat di lokasi pertama syuting sinetron Namun, meskipun baru pertama kali bertemu saat syuting kemistri Yasmin Naper dan Giorgino Abraham terbukti bagus dan mereka pun bekerja secara profesional dalam proyek sinetron tersebut Hubungan antara Gino, panggilan akrab Giorgino Abraham, memang terlihat sangat mesra baik itu di layar kaca maupun di dunia nyata dengan Yasmin Naper Mereka dinilai sangat cocok ketika memerankan karakter Ken dan Maudie di sinetron Love Story The Series yang tayang di SCTV Beberapa waktu yang lalu Yasmin Naper menceritakan bahwa ia sempat didatangi oleh keluarga besar Giorgino Abraham Ia menceritakan pertemuan pertama kali dirinya dengan keluarga Giorgino Abraham terjadi di lokasi syuting sinetron Love Story The Series Ia mengakatan kalau opa dan oma Giorgino Abraham sangat senang ketika bertemu dengan pemeran Maudie itu di lokasi syuting beberapa waktu yang lalu Pertemuan tersebut terjadi ketika keluarga Giorgino ada kegiatan di daerah puncak Bogor Karena itu mereka menghampiri pemeran Maudie itu sekaligus menengok Giorgino di lokasi syuting Love Story Akting pasangan sinetron Love Story The Series Giorgino Abraham dan Yasmin Naper selalu sukses membuat pemirsa terbawa suasana Bak pasangan kekasih di dunia nyata, Gino dan Yasmin begitu natural memerankan sosok Ken dan Maudie Lantaran terlihat terlalu menjiwai peran, Gino dan Yasmin sempat dikabarkan terlibat cinta lokasi Keromantisan keduanya yang terus berlanjut di belakang kamera membuat kabar burung ini menyeruak Selain diduga menjalin cinta lokasi, Gino dan Yasmin juga pernah didesak untuk segera menikah di dunia nyata oleh netizen Lantaran tampil begitu serasi Menanggapi hal itu, Gino akhirnya memberikan penjelasannya melalui kanal Youtube Bintang Mas Entertainment Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!